Sepasang Raja Naga Jilid 7. Melihat serangan yang hebat ini, Panglima Koan melompat ke samping untuk mengelak sambil berteriak memanggil para pengawalnya. Suaranya lantang ketika dia berteriak dan hal membuat Ouyang Li marah dan khawatir. Maka dia lalu menyerang lagi dengan pedangnya. Ketika Panglima Koantek menangkis dan sekali lagi terhuyung, Ouyang Li mengejar dan tangan kirinya yang telah berubah kemerahan karena sejak tadi dia sudah mengerahkan ilmu Ang Tok Chiang, tangan beracun merah, mendorong dengan kuat dan cepatnya ke arah dada kiri Panglima. Panglima Koantek tidak dapat menghindarkan dirinya dari pukulan itu karena tubuhnya sedang terhuyung. Biarpun dia menggerakkan lengan kiri ke depan untuk menangkis dan melindungi tubuhnya, tetap saja tangan kiri Ouyang Li mengenai dadanya. Plak tubuh Panglima itu tersentak dan terjengkang roboh, tidak mampu bergerak lagi karena dadanya telah terkena pukulan Ang Tok Chiang yang amat ampuh dan beracun. Merasa yakin bahwa pukulan Ang Tok Chiang tadi pasti membunuh korbannya. Ouyang Li lalu melompat keluar dari kamar itu karena khawatir bahwa teriakan Panglima tadi akan mendatangkan para prajurit. Dugaannya benar, karena begitu tiba di luar kamar, dia disambut serangan pedang yang cepat dan kuat sekali datangnya. Dia menggerakkan pedangnya menangkis. Terang bunga api berpijar dan dia melihat bahwa penyerangnya adalah perwira muda yang tadi dilihatnya berjalan bersama seorang tosu. Penaga perwira ini kuat sekali, biarpun pedangnya terpental namun perwira itu tidak goyah. Penjahat busuk. Menyerahlah kau bentak perwira itu dan dia pun menyerang diturut oleh belasa orang yang sudah titik di tempat itu. Hujan senjata tertuju kepada tubuh Ouyang Li. Datuk ini mengerahkan tenaganya, memutar pedang dengan gerakan panjang dan lebar sehingga terdengar suara senjata berkerontangan dan banyak golok dan pedang terpental dan terlepas dari pegangan pemiliknya yang mengeroyok semua orang terkejut. Ouyang Li memergunakan kesempatan ini untuk melompat jauh ke depan, lalu dengan beberapa lompatan saja tubuhnya sudah melayang ke atas wuungan bangunan yang mengelilingi bundaran terbuka itu. Perwira itu mengejarnya dan juga melompat ke atas genteng. Jahanam, hendak kemana kasrunya dan ketika tangan kirinya bergerak, tiga batang piau, senjata rahasia yang dilontarkan, meluncur ke arah tubuhnya. Mendengar berkesiurnya angin yang dibawa tiga batang senjata rahasia itu, Ouyang Li terpaksa menahan langkahnya, membalik dan dengan miringkan tubuh menarik tubuh atas ke samping, dia telah dapat menghindarkan diri dari sambaran tiga batang senjata piau itu. Akan tetapi perwira itu sudah tiba di situ dan sudah menerjangnya dengan serangan pedangnya secara bertubi-tubi. Terang-terang bunga api berpijar di kegelapan malam yang telah larut sekali itu dan terjadilah perkelahian adu pedang yang amat seru di atas genteng. Sementara itu di bawah terdengar teriakan-teriakan para pengawal dan banyak di antara mereka yang membawa obor sehingga keadaan menjadi terang. Ouyang Li maklum bahwa kalau sampai banyak jagoan naik dan mengepungnya, akan sukar baginya untuk dapat meloloskan diri dari tempat itu. Maka dia pun mempercepat gerakan pedangnya, diselingi dengan pukulan Ang Tok Chiang yang dilontarkan tangan kirinya. Biarpun perwira itu dapat bermain pedang secara bagus dan kuat, namun menghadapi pukulan-pukulan Ang Tok Chiang, dia menjadi terkejut dan segera terdesak. Dia mengenal pukulan berbahaya. Maka dia selalu mengelak. Ketika dia mendapat kesempatan, pedangnya membacok ke arah Leherou Yang Li dengan amat cepatnya. Tidak ada waktu bagi Datuk itu untuk mengelak. Dia mempergunakan kesempatan itu untuk keuntungannya. Dia menangkis dan mengerahkan Sin Kang, tenaga sakti, untuk menyedot dan menempel pedang itu. Ketika dua pedang bertemu, kedua senjata itu saling melekat. Perwira itu berusaha untuk melepaskan pedangnya yang ditempel, akan tetapi pada saat itu, tangan kiri Ouyang Li melancarkan pukulan Ang Tok Chiang dari jarak dekat selagi pedang mereka saling melekat. Perwira itu terkejut dan terpaksa menggerakkan tangan kirinya menyambut. Dua buah lengan kiri bersilat dan kedua telapak tangan bertemu di udara. Des tubuh perwira itu terpental dan terjatuh dari atas wuhungan. Dia telah tewas seketika-ketika menyambut pukulan Ang Tok Chiang tadi dan ketika tubuhnya terbanting ke atas tanah, nyawanya sudah melayang. Ouyang Li tidak membuang banyak waktu lagi. Cepat dia melompat dan tiba di luar bangunan, ke dalam taman. Dia lalu berlari cepat ke arah pagar tembok dari mana tadi dia masuk. Menggunakan tali dan kaitan untuk memanjat tembok dan sebentar saja dia sudah melewati tembok itu dan tiba di luar pagar tembok. Para pengejarnya hanya terdengar suaranya saja yang gemuruh di sebelah dalam pagar tembok. Ouyang Li sudah merasa lega dapat lolos dan berada di luar pagar tembok lalu melarikan diri melewati jembatan merah yang kedua sisinya dibuat bulat bercat merah sehingga dinamakan jembatan bulan merah, akan tetapi baru saja dia tiba di atas jembatan itu, berkelebat sesosok bayangan orang lalu tiba-tiba di depannya telah berdiri seorang lelaki tua dengan pakaian tosu. Di bawah sinar dua buah lampu yang dipasang di kanan kiri jembatan, Ouyang Li segera mengenal orang itu sebagai tosu yang tadi dilihatnya di gedung keanci yang kun, berjalan bersama perwira yang baru saja diarobohkan. Pembunuh cahat, jangan harap engkau dapat melarikan diri dari depan imb yang tsu jin kata kakek itu dan sekali tangan kanannya meraih ke belakang punggung, dia sudah meraih sebatang pedang yang berkilauan sinarnya. Diam-diam Ouyang Li terkejut juga. Dia memang belum pernah bertemu dengan imb yang tsu jin, akan tetapi dia sering mendengar akan nama besar tosu ini. Imb yang tsu jin adalah seorang tokoh dari perkumpulan agama imb yang kau yang berpusat di Kim San, tokoh besar ini dikabarkan terusir keluar dari imb yang kau karena dia melakukan pelanggaran dan dia terkenal sebagai seorang di antara mereka yang tingkat ilmunya sudah mencapai tertinggi di imb yang kau. Ouyang Li tidak mengira akan bertemu dengan tosu yang agaknya kini telah menjadi jagoan atau pengawal dari Panglima Kuante karena merasa dia berhadapan dengan orang yang tangguh. Ouyang Li tidak ingin bicara lagi, dia harus dapat meloloskan diri dan untuk itu dia harus cepat merobohkan lawan ini, sebelum para pengejar lain berdatangan ke tempat itu. Hiya Aat Ouyang Li berseru nyaring dan pedangnya sudah meluncur dalam serangan yang dasyat. Hemim yang tsu jin mengelak ke samping dan mengelebatkan udangnya untuk membalas, terjadilah pertandingan pedang yang amat seru, demikian cepat gerakan pedang mereka sehingga yang tampak hanyalah dua gulungan sinar yang lebar dan dari gulungan sinar itu membuat sinar-sinar yang saling serang. Dan saking kuatnya gerakan pedang itu, maka terdengarlah bunyi mendesing dan mendengung. Juga diseling bunyi berdemcingan dan tampak bunga api berpijar kalau dua batang pedang itu saling beradu. Dalam pertandingan, pedang ini, Ouyang Li agak mengalami kesukaran. Hal ini adalah karena tosu itu bersilat pedang dengan tangan kirinya. Agaknya dia adalah seorang kidal. Gerakan tangan kiri itu yang kadang mengecohnya membuat Ouyang Li agak kesukaran untuk mengikuti atau menduga perkembangan gerakan pedang lawan. Akan tetapi karena dia sendiri pun seorang yang ahli bermain pedang dan ilmu silatnya sudah tinggi, dia masih dapat mempertahankan diri, walaupun dia sama sekali tidak mampu mendesak lawan. Keadaan mereka hanya berimbang saja. Pertandingan itu sudah berlangsung hampir 50 jurus dan Ouyang Li belum mampu mendesak lawan dan tidak memperoleh kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat itu terdengarlah teriakan banyak orang. Mereka adalah para para jurid pengawal yang berlari serabutan keluar dari pintu pekarangan ruang gedung Panglima Keantek. Tentu saja Ouyang Li menjadi makin khawatir. Tiba-tiba setelah menangkis pedang lawan sehingga terpental, dia mengerahkan tenaga dan memukul dengan tangan kirinya menggunakan ilmu pukulan Ang Tok Chiang. Pukulan itu dilakukan dari jarak dekat dan Tosu itu terkejut. Tak disangkanya pembunuh itu memiliki ilmu pukulan sedemikian dasyat. Sekali pandang saja tahulah dia bahwa dia menghadapi sebuah pukulan maut yang mengandung hawa. Beracun hebat sekali. Maka, cepat dia pun mendorongkan telapak tangan kanannya menyambut pukulan itu sambil mengerahkan tenaga sakti. Im Yang Sin Kang, tenaga sakti berlawanan. Wuut, Da'ar, kedua orang itu terdorong ke belakang dan hampir terjengkang. Namun, keduanya dapat mengatur seimbangan mereka sehingga tidak sampai jatuh, melainkan hanya terhuyung. Oh Yang Li terkejut bukan main. Jelas, dalam pertemuan tenaga sakti tadi, lawannya dapat mengimbanginya dan biarpun dia yakin bahwa lawannya terluka, dia sendiri pun menderita luka dalam tubuhnya karena dia merasa betapa dadanya sesak dan panas. Padahal, pada saat itu, puluhan orang prajurit telah datang dekat. Oh Yang Li lalu mengambil dua buah benda bulat yang tergantung di pinggangnya dan berturut-turut dia melontarkan dua buah benda itu ke arah puluhan orang prajurit yang datang berlarian. Dua kali ledakan keras itu disusul megekulnya asap hitam yang tebay sehingga penerangan yang hanya tidak seberapa besar dari lampu-lampu jembatan itu tertutup sama sekali dan keadaan menjadi gelap gulita. Ketika perlahan-lahan asap menghilang, Oh Yang Li telah pergi jauh dan telah memasuki kompleks istana lalu langsung menuju ke gedung tempat tinggal Taikam Li'u. Ternyata ketika Oh Yang Li sudah memasuki gedung tempat tinggal Li'u Taikam, pembesar itu masih belum tidur, sengaja menunggunya sampai waktu hampir fajar itu. Bagaimana Oh Yang Si Chu pembesar itu menyambut dengan pertanyaan setelah Oh Yang Li duduk di depannya. Oh Yang Li tersenyum. Bres, Taikin. Saya telah berhasil membunuh Panglima Ka Antek, tiba-tiba datuk ini mengeluh dan memejamkan mata, menarik napas panjang karena dia merasa nyeri dalam dadanya. Ah, ada apakah, Si Chu? Apakah engkau terluka sambil menahan rasa nyeri? Oh Lang Li berkata. Saya berhasil membunuh Ko An Chiang Kun dan merobohkan banyak prajurit pengawal, akan tetapi saya bertempur melawan orang yang amat lihai. Dia adalah Imbia Tu Jin yang menjadi pengawal Ko An Chiang Kun, kami sama-sama terluka. Masih untung saya dapat meloloskan diri, dengan singkat namun jelas Oh Yang Li lalu menceritakan semua pengalamannya ketika membunuh Panglima Ka Antek. Setelah menceritakan semuanya, Oh Yang Li lalu mengasuh dalam kamarnya dan mengobati luka dalam dadanya dengan samadhi dan mengatur pernapasan. Adapun Liu Taikam dengan gerang baru dapat masuk kamar dan tidur, setelah memerintahkan Giam Tit, kepala pasukan pengawalnya untuk mencari berita tentang kematian Panglima Ka Antek, dan juga tentang keadaan keluarga pangeran Cheng Xin. Pada keesokan harinya, dengan hati gerang sekali Liu Taikam mendengar berita yang disampaikan Giam Tit tentang ke Antek, Panglima yang menjadi musuhnya itu, benar-benar semalam telah terbunuh orang jahat bertopeng. Juga dia mendengar bahwa pangeran Cheng Xin bersama anak istrinya melarikan diri keluar kota raja dan tidak diketahui pergi kemana dan di rumah pangeran itu juga terdapat seorang penjahat yang mengamuk dan membunuh banyak prajurit pengawal tentu saja Liu Taikam merasa girang sekali. Dua orang di antara musuh-musuhnya yang berbahaya kini tidak akan mengganggunya lagi dan dia merasa telah mendapatkan dua orang pembantu yang selain tangguh juga telah membuktikan kesetiaannya pada malam hari tadi. Mendengar akan kelihayaan Im Yang Tujin, Liu Taikam lalu mempergunakan harta kedudukannya, mengirim orang untuk memujuk Tosu itu agar suka bekerja kepadanya. Dengan janji dan hadiah yang besar, akhirnya Liu Taikam berhasil menarik Im Yang Tujin menjadi pembantunya. Hal ini mudah dia lakukan karena Tosu itu kehilangan majikannya. Panglima Ko Antek telah tewas, maka tidak mungkin lagi dia bekerja menjadi pengawal keluarga Panglima itu. Maka, ketika datang penawaran dari Liu Taikam, tanpa ragu lagi dia menerimanya. Ketika Im Yang Tujin sudah diterima oleh Liu Taikam dan diperkenalkan kepada Ouyang Li, dia memandang kepada Datuk Majikan Pulau Naga ini dengan penuh perhatian. Sian Chai, damai. Kiranya Tung Hai Tok Ouyang Li juga berada di sini katanya. Ouyang Si Chu, orang gagah Ouyang, Ang Tok Chiang darimu sungguh amat hebat, membuat aku merasa kagum sekali. Biarpun bagi orang lain ucapan itu hanya merupakan pujian kepada orang yang pernah didengar namanya, namun bagi Ouyang Li berarti lain, tadinya dia merasa terkejut, mengamati wajah Tosu itu dengan tajam, akan tetapi melihat Tosu itu tertawa dia pun lalu tertawa. Tahulah dia bahwa Im Yang Tujin sudah mengenal ilmu pukulan Ang Tok Chiang dan sudah tahu pula bahwa dialah orang yang bertopeng dan membunuh Panglima Kuantek. Ah, Im Yang Tujin terlalu memuji Im Yang Sin Kang yang kau miliki itu pun hebat luar biasa katanya sambil tertawa. Karena masing-masing sudah tahu akan kelihayaan lawan, kedua orang tokoh besar itu saling menghormati dan karena sekarang telah menjadi rekan, mereka menjadi sahabat baik. Selain dua orang datuk ini, pada suatu hari datang pula dua orang laki-laki berusia lima puluhan tahun. Mereka berdua ini memiliki bentuk tubuh yang tinggi kurus, akan tetapi keadaan wajah dan pakaian mereka sungguh aneh dan mencolok. Seorang di antara mereka mengenakan pakaian serba putih, akan tetapi yang aneh adalah wajahnya yang juga putih seperti diberi berdak tebal dan rambutnya juga sudah putih semua. Seorang manusia yang serba putih dari rambut, muka, kaki tangan dan pakaiannya. Ada pun orang kedua menjadi kebalikannya. Orang kedua ini semuanya serba hitam seperti arang. Rambutnya, mukanya, kaki tangan dan pakaiannya. Hitam semua. Karena si serba hitam ini muyutnya selalu tersenyum menyeringai, maka kalau berada di tempat gelap yang tampak hanya giginya yang putih. Sebaliknya, si serba putih itu selalu cemberut. Bagi yang tidak mengenal mereka tentu akan menganggap kedua ini badut-badut atau orang-orang yang miring otaknya. Akan tetapi Oh Yang Li dan Im Yang Tujin yang berada di ruangan itu ketika Li Utaikam menyambut kedua orang itu, terkejut karena mereka berdua mengenal nama besar kedua orang ini. Dua orang Tehu dikenal di dunia Kang O, Sungai Telaga, Persilatan, sebagai Hek Pek Moko, manusia iblis hitam putih. Tidak ada yang mengetahui nama mereka yang sebetulnya, dan juga mereka itu dikenal sebagai Pek Moko, manusia iblis putih. Dan Hek Moko, manusia iblis hitam. Sebetulnya mereka merupakan kakak beradik, si iblis putih yang tertua dan si iblis hitam itu adiknya. Mereka menjadi serba putih dan serba hitam sebagai akibat mempelajari ilmu-ilmu sesat. Akan tetapi kedua orang ini terkenal sekali kelihayanya. Setelah ada empat orang datuk ini menjadi kaki tangan Li Utaikam, kekuasaan Taikam ini menjadi semakin besar. Dia semakin ditakuti dan tidak ada lagi pihak musuh yang mencoba-coba untuk mengirim pembunuh. Bahkan sebaliknya, setelah empat orang datuk itu bekerja kepadanya, banyak pembesar yang membenci Li Utaikam, satu demi satu mengalami malaptaka. Ada yang mati secara aneh dan rahasia, ada yang terpaksa melarikan diri untuk mengungsi dan melarikan diri dari ancaman maut. Mereka yang tadinya menentang kekuasaan Li Utaikam menjadi ketakutan dan pihak mereka menjadi semakin lemah. Sebaliknya, kekuasaan Li Utaikam semakin besar. Sung Bu merasa beruntung sekali diajak ayahnya dan tinggal di gedung Li Utaikam. Selain dia menjadi seorang pemuda yang disegani dan terhormat, dia pun berkenalan dengan para pemuda bangsawan di lingkungan istana, bahkan sebentar saja dia menjadi akrab dengan beberapa orang pemuda bangsawan, putra pangeran atau putri pejabat. Pejabat tinggi dan yang menduduki pangkat penting di kota raja. Bahkan Kaisar Cheng Teg sendiri yang juga merupakan seorang pemuda yang selalu mengejar kesenangan dan suka berkeliaran sesuka hati, ketika mendapat kesempatan bertemu dengan Sung Bu, segera menjadi akrab dan Sung Bu seolah menjadi pengawalnya yang tidak resmi. Kaisar itu tahu bahwa Ooyang Sung Bu adalah orang pemuda yang memiliki ilmu silat yang tinggi dan lihai sekali, maka seringlah Sung Bu diajak oleh Kaisar untuk mengawalnya kalau dia sedang pergi bersenang-senang bersama para pangeran muda. Selain dapat menikmati kehadupan yang penuh kemewahan dan kesenangan, juga Sung Bu mempergunakan kesempatan baik itu untuk mendekati tiga orang rekan ayahnya, yaitu Im Yang Tujin, Pek Moko dan Hek Moko. Dia seorang pemuda yang pandai membawa diri dan mengambil hati sehingga tiga orang datuk ini pun merasa suka kepadanya. Tidak mengherankan kalau mereka tidak keberatan untuk menurunkan sebagian ilmu-ilmu mereka kepada Sung Bu yang melatih diri dengan tekun sehingga perlahan-lahan dia elah menyerap ilmu-ilmu dari tiga nolarang datuk itu, di samping gemblengan ayahnya sendiri. Keberadaannya di kota Raja Sungguh Hamad dimanfaatkan oleh Sung Bu yang cerdik. Dia pun pandai mcung jaga diri. Biarpun dia berfoya-foya dan Bersenang-senang, pesta pora dan berkeliaran sampai jauh malam, namun dia tidak terperosok ke dalam perbuatan-perbuatan rendah. Memang dia suka keluar masuk rumah-rumah pelesir di kota Raja, namun dia sendiri tidak pernah mau membiarkan dirinya terjatuh ke dalam pelukan para pelacur. Dia tahu benar bahwa hal itu akan merugikannya dan merusak kesehatannya. Memang dia terbawa hanyut noleh pergaulan dan keadaan sehingga Sung Bu menjadi seorang pemuda yang tinggi hati dan sombong. Akan tetapi dia tidak pernah mau bertindak sewenang-wenang mempergunakan kekuatan, kedudukan dan kekuasaan. Bahkan tidak jarang dia menegur dan memperingatkan dengan halus apabila di antara para pemuda bangsawan itu ada yang berbuat sewenang-wenang seperti memaksa gadis atau istri orang untuk melayani nafsu binatang mereka. Di samping itu, dia terus tekun memperdalam ilmu-ilmunya sehingga beberapa tahun kemudian Sung Bu menjadi seorang penuda yang benar-benar lihai sekali. Matahari itu tampak sebagai bulatan merah yang besar sekali, tersembul dari permukaan laut di ujung sana, muncul dari garis ujung lautan dan perlahan-lahan namun pasti bulatan marah yang amat besar itu muncul dan akhirnya terlepas dari garis itu tampak, terapung di udara dan ukuran besar itu makin berkurang makin mengecil. Akan tetapi warna merahnya makin memudar, menjadi kuning dan mulai tak tertahankan lagi mata memandangnya karena sinarnya semakin cemerlang. Sinar matahari pagi itu menciptakan jalan emas di permukaan air laut yang tenang, jalan emas yang berkilauan makin lama jalan itu semakin panjang ketika matahari naik semakin tinggi. Langit berdasar biru, dengan hiasan awam-awan putih dan ada sebagian awan yang ikut terbakar oleh sinar matahari menjadi kemerahan. Di sekeliling matahari terbentuk istana yang amat luas dan yang beraneka ragam bentuknya, ada menarar-nenara menjulang tinggi, ada benteng-benteng yang besar sekali. Kesemuanya itu bergerak, perlahan hampir tidak tampak, namun bentuk-bentuk itu perlahan berubah, mengingatkan kita bahwa kesemuanya itu bergerak dan berubah. Perlahan-lahan jalan emas itu pun berubah ke perakan, kuning-putih mcengilaukan mata. Dan air di permukaan laut itu pun mulai bergerak, mula-mula beriak lembut. Seperti kain berkeriputan, namun makin tinggi matahari naik, air mulai bergerak lebih kuat dan akhirnya berombak. Ombak bertemu dan bergabung menjadi alun yang berkejaran dan berlarian menuju ke pantai. Mulailah suasana yang tenang itu diisi suara gemuruh lautan yang mulai hidup, mula-mula gemersik air yang menjilat pasir di pantai, makin lama semakin gemuruh dengan suara. Mendesis dan berdebur pecahnya kepala alun yang terhempas ke air. Udara di atas lautan mulai dipenuhi burung-burung camari yang cecowetan mulai bekerja mencari makan. Ada yang sudah mulai menyambar-nyambar di permukaan air lalu naik kembali sambil membawa seekor ikan di paruhnya. Margsatwa di hutan tepi pantai juga mulai sibuk dan riuh rendah suaranya. Pemuda berusia 15 tahun dan juga kakek berusia 60 tahun lebih itu duduk berdampingan di atas pantai berpasir putih. Tanpa bicara dan sejak tadi, sudah ada sejam lebih lamanya, mereka berdua menyaksikan keadaan sekeliling, terpesona atau takjub akan semua keindahan dan kebesaran alam itu. Pemuda itu berusia kurang lebih 15 tahun. Wajahnya berbentuk bulat telur perawakannya sedang dan rambutnya hitam gemuk, alisnya seperti bentuk golok, matanya mencorong lembut, hidungnya mancung dan mulutnya kecil manis penuh senyum, kulitnya putih. Kakek berusia 60 tahun lebih itu bertubuh sedang agak kurus, pakaiannya dari kain kuning yang amat sederna, dilibat-libatkan begitu saja menutup tubuhnya, rambutnya yang sudah bercampur putih itu digelung ke atas dan diikat kain putih. Wajah itu tidak berkeriput dan masih membayangkan bekas ketampanan dengan mulutnya yang selalu tersenyum cerah dan sepasang matanya yang mencorong. Pemuda dan kakek itu bukan lain adalah Wang Xin Chu dan gurunya, Bu Beng Xiao Jin. Dalam perantauan mereka, mereka tiba di pantai laut timur itu dan untuk sementara tinggal di situ, membuat sebuah pondok kayu dan bambu yang berada di penggir hutan tepi pantai. Pada pagi hari itu mereka berdua duduk menghadapi lautan, menyaksikan matahari terbit dan tenggelam dalam keindahan pagi itu. Setelah tenggelam ke dalam keindahan itu dan terpesona selama lebih dari satu jam, Xin Chu menghela nafas panjang. Dia menyedot hawa udara yang sejuk dan jernih, kaya akan cahaya matahan pagi itu sampai dadanya penuh sampai turun ke perutnya yang menggembung, berkumpul di pusar, kemudian perlahan-lahan dia menghembuskan udara yang sudah meninggalkan sarinya dalam tubuh pemuda itu, dan mulutnya berkata lirih penuh ketakjuban. Aduh, alangkah indahnya alam, alangkah besarnya kekuasaan Tuhan, alangkah mendalamnya kasihnya Bubeng Senawu JM tersenyum dan tampaklah deretan gitmia yang masih utuh, belum mumpung dan putuh rapi terawat. Xin Chu, kenapa engkau melakukan penilaian akankah tadi kau rasakan seperti yang ku raskan juga, kita berada di dalam keindahan itu, karena memenjadi satu dengan keindahan kita menjadi bagian dari keindahan itu? Dengan menilai, berarti engkau teiah keluar dari keindahan itu, engkau memisahkan diri dan mengukur keindahan itu dengan akal pikiranmu. Dengan demikian, maka itu semua kemudahan itu menjadi suatu kesenangan. Kalau keindahan itu sudah menjadi kesenangan, maka kelanjutan dari itu tentulah timbulnya keinginan untuk mengulang-ulang kesenangan itu dan akhirnya akan timbul kebosanan karena semua bentuk kesenangan pasti berakhir dengan kebosanan. Kalau begitu, apa yang Teo Chu harus lakukan dalam keadaan seperti ini Suhu? Jangan iakukan apa-apa, Xin Chu. Biarkan saja dirimu tenggelam ke dalam keindahan dan kebesaran ini, rasakan saja akan kebesaran dan kasih Tuhan yang berlimpahan dengan penuh rasa syukur dan puja-puji. Dengan demikian setiap saat akan ada keindahan baru yang menyelimutimu, keindahan hidup ini sendiri yang tidak pernah dirasakan oleh sebagian besar manusia di dunia ini. Kebahagiaan itu sudah ada pada diri manusia tidak pernah meninggalkan manusia seperti juga kekuasaan Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia, akan tetapi siapakah yang menyadari akan hal itu? Berkah Tuhan telah diberikan kepada seluruh manusia di dunia ini tanpa kecuali, berkah yang diberikan sebelum diminta? Akan tetapi bagaimana sambutan manusia terhadap kasih yang sedalam itu? Manusia pada umumnya tidak. Merasakan adanya berkah yang telah melimpah ruah itu sehingga manusia masih selalu memgajukan permohonan kepada Tuhan, minta berkah seolah-olah Tuhan belum pernah menurunkan berkah kepadanya. Sungguh seperti seekor rayam yang merasa kelaparan pada fajar dia berada di dalam sebuah gudang beras. Daripada merasakan dan menikmati berkah yang berlimpahan itu, manusia lebih suka berkeluh kesah karena derita yang diakibatkan oleh perbuatannya sendiri, sincu mendengarkan dengan penuh perhatian. Sudah sering gurunya itu pada saat tertentu, mengeluarkan kata-kata yang sulit dimengerti. Hanya dengan pencurahan perhatian saja dia dapat menangkap akan maksud ucapan itu. Kesempatan ini dia pergunakan untuk mengorek keterangan gurunya semakin dalam. Suhu mengatakan bahwa kebahagiaan itu sudah ada pada diri setiap orang manusia, akan tetapi mengapa jarang sekali manusia yang berbahagia di dunia ini? Yang ada hanya kesenangan sekilas yang segera berganti menjadi kesusahan sehingga senang susah saling berganti higab dalam hati manusia. Bahkan lebih banyak susahnya daripada senangnya yang dirasakan manusia di dunia ini. Kebahagiaan memang sudah ada pada diri setiap orang manusia sejak di dalam kandungan. Mengapa jarang ada manusia yang merasa bahagia? Hal ini karena manusia dikuasai nafsu daya rendah, hati, akal, pikirannya bergelimang nafsu dan sifat nafsu adalah mencari dan mengejar kesenangan, mengejar yang lebih daripada apa yang ada, karena hanya manusia tidak pernah merasa puas dengan keadaannya. Nafsu seperti api. Makin diberi makan menjadi semakin lapar dan murka, menuntut yang lebih. Ulah nafsu daya rendah inilah yang mendatangkan berbagai problem dalam kehidupan mendatangkan kekecewaan kalau keinginannya tidak terpenuhi, mendatangkan kebosanan kalau terpenuhi membuat mereka merasa sengsara dan adanya kesengsaraan inilah yang titik menjadi debu penutup sinar kebahagiaan dan yang merasa tidak berbahagia hidupnya. Kalau kita tidak diperhambar nafsu daya rendah, sehingga kita tidak selalu mengejar kesenangan, mengejar sesuatu yang tidak kita miliki, kalau nafsu menjadi peserta kita dan bukan menjadi penguasa, maka barulah kita dapat merasakan apa yang dinamakan bahagia itu itu adalah berkah dari Tuhan yang tiada putusnya. Segelas air merupakan berkah, mencengandung kesejukan yang nikmatkan bermanfaat bagi kesehatan tubuh, juga dapat menghilangkan haus, bahkan merupakan kebutuhan mutlak agar tubuh tetap hidup. Akan tetapi kalau pada waktu memegang sejah gelas air hati akal pikiran kita menginginkan anggur, atau minuman lain yang kita anggap jauh lebih lezat daripada air, maka kita tidak akan dapat menikmati air itu lagi, bahkan terasa hambar dan mungkin tidak enak. Demikian pun dengan segala apa yang kita miliki, tidak akan dapat kita nikmati kalau kita menginginkan yang lain, yang lebih, yang kita anggap lebih menyenangkan. Mudah-mudahan Teocu dapat mengerti akan semua yang Suhu terangkan. Akan tetapi, Suhu, Teocu mendengar bahwa hampir semua orang di dunia ini mendambakan kebahagiaan dan selalu mencari kebahagiaan. Bahkan ada yang melalui pengasingan diri di tempat sunyi, ada pula yang melalui penyiksaan diri, apa saja dilakukan manusia untuk mencari kebahagiaan. Inilah, Sin Cu, kekeliruan yang tak pernah disadari manusia sejak berabad-abad yang lalu. Sejak dahulu manusia selalu mencari kebahagiaan di diri tidak menyadari bahwa yang mencari itu adalah nafsu. Sifat nafsu adalah selalu mencari-cari dan mengejari yang lebih menyenangkan, kalau sudah dicari, maka itu bukan kebahagiaan lagi namanya, melainkan kesenangan. Kesenangan apa saja memang dapat dicari dan dikejar. Akan tetapi bagaimana mungkin mencari kebahagiaan? Seperti juga, bagaimana mungkin mencari Tuhan? Seolah-olah Tuhan itu berada di suatu tempat, di luar diri kita. Padahal, Tuhan meliputi segalanya, mencakup segala ruang dan waktu. Tuhan berada dekat sekali dengan kita, lebih dekat daripada penglihatan pada matuk kita. Bagaimana mencarinya? Bukankah pencarian itu sendiri bahkan menyesatkan kita dan menjauhkan kita darinya? Demikian pula dengan kebahagiaan. Kebahagiaan tidak mungkin ditemukan dengan jalan memari carinya, seperti mencari sesuatu yang bersembunyi di suatu tempat tertentu. Justru kebahagiaan berada di dalam sanubari yang sudah tidak mencari-cari lagi. Kebahagiaan seperti juga kesehatan. Kita merasa tidak sehat dan dalam keadaan tidak sehat, bagaimana mungkin kita mencari kesehatan? Yang penting mengetahui apa yang menyebabkan kita tidak sehat. Kalau penyebab tidak sehat itu sudah lenyap, apakah kita membutuhkan kesehatan lagi? Jelas tidak butuh, karena kita sudah sehat. Demikian pula dengan kebahagiaan kita mencari-cari kebahagiaan karena kita merasa tidak berbahagia. Nah, yang penting adalah menyelidiki apa yang menyebabkan kita merasa tidak bahagia. Kalau penyebab tidak bahagia ini lenyap, apakah kita butuh kebahagiaan lagi? Tentu tidak, karena kita sudah bahagia. Mengertikah engkau muridku? Te'cu mengerti, suhu. Akan tetapi kalau demikian halnya, mengapa kebanyakan dari kita tidak merasakan kebahagiaan itu padahal tidak ada gangguan yang membuat kita tidak bahagia? Itulahulah nafsu, muridku yang seperti juga kalau kita sedang tidak sakit sama sekali, apakah kita dapat menikmati keadaan sehat itu? Pada umumnya tidak. Kehatan itu tidak dirasakan sama sekali demikian pula kebahagiaan. Kalau tidak ada sesuatu yang membuat kita tidak berbahagia, kita masih tidak merasakan bahagia. Mengapa? Karena hati akal pikiran kita tidak mengetahui apa yang menyebabkan kita tidak sehat. Kalau penyebab tidak sehat itu sudah lenyap, apakah kita membutuhkan kesehatan lagi? Jelas tidak butuh, karena kita sudah sehat. Demikian pula dengan kebahagiaan. Kita mencari kebahagiaan karena kita merasa tidak berbahagia. Nah, yang penting adalah menyelidiki apa yang menyebabkan kita rasa tidak bahagia. Kayau penyebab tidak bahagia ini lenyap, apakah kita butuh kebahagiaan lagi? Tentu tidak, karena kita sudah bahagia. Mengertikah engkau muridku? Te'cu mengerti, suhu. Akan tetapi kalau demikian halnya, mengapa kebanyan dari kita tidak merasakan kebahagiaan itu padahal tidak ada gangguan yang membuat kita tidak bahagia? Lutu ya hulah nafsu, muridku yang, seperti juga kayau kita sedang tidak sakit sama sekali, apakah kita dapat menikmati adaan sehat itu? Pada umumnya tidak. Kesehatan itu tidak dirasakan sama sekali. Demikian pula kebahagiaan. Kayau tidak sesuatu yang membuat kita tidak berbahagia, kita masih tidak merasakan bahagi. Mengapa? Karena hati akal pikiran kita terseret oleh nafsu-nafsu daya rendah yang selalu haos akan yang lebih dan tidak pernah dapat menikmati apa yang ada. Karena itu, sadarlah dan waspadalah, amati setiap gerak-gerik pikiranmu. Kalau sudah tidak ada nafsu yang menyeretmu, maka engkau akan dapat merasakan kehadiran Tuhan di dalam dan di luar dirimu, merasakan kekuasaan Tuhan yang penuh kasih dan berkah, dan engkau akan selalu menyukuri dan memuji namanya. Dalam keadaan seperti itulah manusia baru dapat merasakan apa yang disebut bahagia itu. Terima kasih, Suhu. Mudah-mudahan Teocu akan mampu menghayati semua keterangan yang Suhu berikan. Mudah-mudahan pengertian Teocu ini bukan hanya sekedar pengertian pikiran belaka, melainkan menembus kelubuk hati yang paling dalam sehingga menjadi penuntun bagi langkah Teocu dalam kehidupan. Mudah-mudahan Tuhan akan selalu memberi bimbingan kepada Teocu, sehingga Teocu akan dijauhkan dari perbuatan sesat. Cukuplah pembicaraan tentang nilai-nilai kehidupan ini, Sincu. Apakah engkau sudah berlatih silat? Sudah, Suhu. Sebelum matahari terbit tadi sebelum Suhu datang ke pantai ini, Teocu sudah berlatih. Pertanyaan Suhu masih mengingatkan Teocu akan sebuah hal yang mengganggu perasaan Teocu, yaitu tentang ilmu silat yang Suhu ajarkan kepada Teocu. Ada apa dengan ilmu silat, Sincu? Suhu seringkali timbul dalam pemahaman Teocu. Suhu selalu mengajarkan Teocu agar dalam hidup ini selalu harus bersikap lembut, tidak menggunakan kekerasan akan tetapi di lain pihak Suhu mengajarkan ilmu silat kepada Teocu. Bukankah ilmu silat itu merupakan ilmu kera mempergunakan kekerasan? Bukankah ilmu silat itu digunakan untuk berkelahi dengan orang lain, untuk menyerang dan mengalahkan orang sehingga dengan demikian, ilmu silat akan mengakibatkan terjadinya permusuhan? Sama sekali tidak, Sincu ilmu silat ya ilmu silat, tidak dapat dikatakan baik maupun buruk. Ilmu silat adalah suatu ilmu seperti juga ilmu-ilmu yang iain di dunia ini. Setiap macam ilmu itu tidak mempunyai sifat baik maupun buruk karena baik-buruk itu tergantung dari si orang yang menguasainya. Kalau suatu ilmu dipergunakan untuk berbuat kebaikan, maka ilmu itu adalah sebuah ilmu yang baik. Sebaliknya kalau itu dipergunakan orang yang menguasainya untuk berbuat kejahatan, maka jahat ilmu itu. Jadinya, seperti sebatang pisau itu hanya alat, wajar saja, tidak baik dan juga tidak buruk. Tergantung bagaimana si pemilik pisau mempergunakan, kalau dipergunakan untuk memotong sayur dan keperluan lain yang baik, maka pisau itu adalah alat yang baik. Sebaliknya kalau dipergunakan untuk menusuk perut orang, untuk membunuh, maka pisau itu menjadi sebuah alat yang jahat. Demikian pula dengan LMU silat lemu silat menjadi sebuah ilmu yang jahat kalau dipergunakan untuk memaksakan kehendak sendiri dengan jalan kekerasan, untuk menindas orang lain, mencari menang sendiri, untuk melakukan kejahatan seperti merampok dan sebagainya. Akan tetapi kalau orang mempergunakan ilmu silat untuk membela kebenaran dan keadilan, kalau dipergunakan untuk membantu yang lemah tertindas, untuk menentang yang bertindak sewenang-wenang, maka ilmu silat menjadi ilmu yang baik. Mengertikah engkau, Sinju? Karena itulah, maka mempelajari ilmu silat haruslah dibarengi dengan mempelajari kebajikan, wajah Sinju yang tampan itu tanpa berseri gembira. Terima kasih, Suhu. Sekarang legalah hati Teocu mendengar keterangan Suhu ini. Teocu akan berlatih semakin tekun agar Teocu dapat menguasai semua yang Suhu ajarkan untuk kelak Teocu pergunakan untuk membela kebenaran dan keadilan seperti yang Suhu maksudkan itu. Pada saat itu, Bu Beng Xiao Jin menudingkan telunjuknya ke arah lautan dan berkata, Lihat, ada perahu mendekat ke pantai ini Sinju menengok dan benar saja. Tampak sebuah perahu dengan cepat memenuju ke pantai di mana mereka berada, perahu itu didayung oleh dua orang dan meluncur dengan cepat sekali. Sikap dua orang yang mendayung perahu itu tampak tergegesa seperti mengejar sesuatu, bahkan beberapa kali berseru. Dari tempat mereka duduk guru dan murid itu kini dapat melihat bahwa dua orang dalam perahu itu mengejar sesuatu. Lalu mulai tampaklah oleh mereka bahwa yang dikejar itu adalah sesuatu yang berenang di depan perahu. Agaknya mereka mengejar sebuah ikan besar yang berenang melarikan diri. Akan tetapi setelah perahu itu datang agak dekat dengan pantai, Sinju dan Bu Beng Xiao Jin melihat bahwa yang dikejar oleh perahu itu bukan seekor ikan besar, melainkan seorang laki-laki yang berenang dengan kecepatan seekor ikan berenang. Tubuh orang itu meluncur dengan cepatnya, kedua lengannya bergerak seperti kitiran, kedua kakinya bergoyang-goyang dan tubuh itu meluncur sedemikian cepatnya sehingga perahu yang didayung oleh dua orang itu tidak mampu mengejarnya. Padahal perahu itu pun meluncur dengan kecepat luar biasa, menunjukkan bahwa dua orang yang mendayung perahu itu memiliki tenaga besar. Setelah tiba di tepi, orang itu berdiri dan berlari ke pantai menerjang air yang hanya setinggi lututnya itu. Sinju dan Bu Beng Xiao Jin melihat bahwa orang itu adalah seorang laki-laki bertubuh tinggi kurus yang berusia kurang lebih 50 tahun. Pakaannya seperti pakaian seorang nelayan dengan baju sederhana dan celana setinggi di bawah lutut, kedua kakinya telanjang. Rambutnya diikat ke atas dengan kain hitam dan pakaiannya juga terbuat dari kain hitam. Orang itu berusaha sedapat mungkin untuk berlari cepat dalam air itu menuju ke pantai berpasir. Akan tetapi begitu kakinya menginjak pasir, tiba-tiba dua orang yang berada dalam perahu yang kini tidak dapat didayung maju lagi karena sudah terdampar, tiba-tiba meloncat dan tubuh mereka melayang bagaikan dua ekor burung Garuda. Cepat sekali loncatan mereka itu sehingga mereka tiba lebih dulu di pantai dan ketika mereka turun, mereka tiba di depan orang yang melarikan diri itu. Sinju dan Bu Beng Xiao Jin memandang kepada dua orang yang menghadang si pelarian itu dengan penuh perhatian. Hekpek Moko bisik Bu Beng Xiao Jin. Sinju menjadi semakin heran dan penuh perhatian mendengar disebutnya Hekpek Moko, manusia iblis hitam dan putih, itu. Seorang di antara mereka mengenakan pakaian serba putih dan yang mengerikan. Adalah warna muka dan tangannya yang semuanya putih seperti dicat. Adapun orang kedua menjadi kebalikan dari orang pertama. Orang kedua itu berpakaian serba hitam dan kulit muka dan tangannya juga berwarna hitam seperti arang. Orang tinggi kurus yang melarikan diri tadi kini berdiri terbelalak dengan muka pucat memandang kepada dua orang yang sudah berdiri di depannya. Ken Kui, engkau hendak lari kemana bentak si muka putih yang berjuluk Beg Moko, manusia iblis putih, sambil tersenyum mengejek. Ken Kui, mau atau tidak mau engkau harus menenui perintah kami untuk menyelam dan mengambil pedang pusaka itu kata pula Hek Moko, manusia iblis hitam, dengan bengis. Biarpun mukanya pucat dan pandang matanya membayangkan rasa takut, namun orang tinggi kurus yang bernama Ken Kui itu berdiri tegak dan sikapnya tegas. Tidak, aku tidak akan mau membantu kalian yang kejam. Kalian sudah membunuh semua penghuni perahu itu dan menenggelamkan perahu. Aku tidak mau membantu kalian menyelam dan mendapatkan yang kalian cari. Jahanam busuk. Beranikah engkau menentang Hek Pek Moko? Apakah engkau sudah bosan hidup akan tetapi Ken Kui menjawab dengan suara tegas. Aku tidak menentang siapa-siapa. Akan tetapi untuk menyelam mengambil benda orang-orang malang itu aku tidak mau. Engkau patut dihajar kata Hek Moko dan si muka hitam ini sudah menggerakkan tangannya untuk memukul dada si tinggi kurus itu. Namun kiranya Ken Kui memiliki gesitan juga karena dia mempenghindukan pukulan itu dengan miringkan tubuh ke kiri. Hek Moko menjadi penasaran ketika pukulannya luput. Dia menerjang lagi. Ken Kui memeladiri, mengelak, menangkis bahkan membalas dengan pukulan yang cukup kuat. Terjadilah perkeiaian seru di tepi laut itu. Akan tetapi sekilas pandang saja taulah sincu bahwa Hek Moko bukanlah lawan seimbang bagi Ken Kui. Baru saja pertarungan itu berlangsung belasan jurus, tendangan kaki kiri Hek Moko mengenai dada Ken Kui, membuat nelayan itu roboh terjengkang dan jatuh ke atas pasir sampai terguling-guling. Dengan beberapa lompatan, Hek Moko sudah mengejarnya dan menginjakan kaki kanannya di atas dada Ken Kui sambil membentak. Nah, katakanlah bahwa engkau mau menaati perintah kami, atau aku akan menginjak hancur dadamu akan. Tetapi sebelum Ken Kui menjawab, tiba-tiba sincu yang sudah tidak dapat menahan rasa penasaran di hatinya dan setelah memandang dengan penuh permohonan kepada suhunya dan suhunya mengangguk, telah melompat ke dekat Hek Moko dan menegur. Memaksakan kehendak dengan kekerasan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu merupakan perbuatan jahat Hek Moko dan Pek Moko memandang kepada orang yang berani mencampuri urusan mereka dan melihat bahwa yang menegurnya hanyalah seorang pemuda remaja. Hek Moko melepaskan tindihan kakinya dari dada Ken Kui dan dia tertawa bergelak. Hahaha, ku kira siapa yang menegurku, tidak taunya hanya seorang bocah lancang. Heh, bocah kurang ajar, cepat engkau pulang ke pangkuan ibumu sebelum ku bunuh engkau bentaknya. Dengan sikap tenang dan suara lantang sincu berkata, Paman, engkau lah yang patutnya pergi dari sini, kembali ke tempat asalmu dan jangan menggunakan kekerasan untuk memaksa dan mengganggu orang ini tentu saja Hek Moko menjadi marah sekali. Tidak disangkanya akan ada seorang pemuda remaja yang mengganggu usahanya memaksakan Kui. Dia dan Pek Moko saling pandang merasa bingung karena tidak tahu bagaimana dia harus mengambil pedang pusaka dari dasar lautan. Mereka berdua menerima tugas dari Liutai Kamu untuk melakukan pengejaran terhadap seorang Panglima Tua, yaitu Panglima Kui yang melarikan diri bersama keluarganya keluar kota raja. Panglima Tua Kui ini merupakan seorang antara musuh-musuh Liutai Kamu yang paling dibencinya karena Panglima Tua itu tiada hentinya berusaha untuk menentang semua kebijaksanaannya. Akan tetapi sebelum Liutai Kamu dapat mengirim para jagoannya untuk membunuh Panglima Kui itu, Seng Panglima sudah lebih dulu melarikan diri bersama keluarganya. Karena itu, Hek Pek Moko mendapat tugas untuk melakukan pengejaran dengan pesan agar membunuh Panglima Kui dengan keluarganya dan tidak lupa agar merampas sebatang pedang pusaka milik Panglima Kui. Panglima Tua ini pernah menerima sebatang pedang pusaka dari Mendiang Kaisar Tua untuk menghargai jasa-jasanya. Pedang pusaka itu disebut Pek Liong Kokiam, pedang pusaka naga putih, karena bentuknya yang berupa naga berwarna putih. Karena percaya bahwa pedang pusaka ini bertuah dan merupakan pusaka yang amat langka dan berharga, maka Liutai Kam memesan kepada Hek Pek Moko untuk merampasnya. Hek Pek Moko melakukan pengejaran. Ketika mereka mendapat keterangan bahwa Panglima Kui yang melarikan diri itu menggunakan perahu di lautan timur, mereka pun melakukan pengejaran dengan menggunakan sebuah perahu pula. Di tengah lautan, mereka dapat menyusul perahu Panglima itu. Karena Panglima Kui dan keluarganya yang berada di perahu yang lebih besar itu siap mengelah diri dengan menggunakan tombak dan pedang, maka sukarlah bagi Hek Pek Moko untuk menerjang ke atas perahu yang lebih besar itu. Karena itu mereka lalu menggunakan pedang mereka untuk membacoki bagian bawah perahu besar itu sehingga perahu itu bocor di sana sini dan tenggelam. Hek Pek Moko kini mendapat kesempatan untuk membantai mereka yang mencoba untuk menyelamatkan diri dengan berenang. Demikian pula, Panglima Kui terbunuh. Dari atas perahu kecil mereka, Hek Pek Moko membabatkan pedang mereka, membunuhi semua penghuni perahu besar dan perahu itu tenggelam. Setelah perahu besar tenggelam dan semua penghuninya tewas, baru teringatlah Hek Pek Moko akan pesan Liutai Kam tentang pedang pusaka Pek Kliung Pokiam itu. Mereka terkejik dan menyesal karena semua benda telah ikut tenggelam dengan perahu itu. Mereka lalu pergi ke dusun nelayan. Terdekat dan mencari seorang penyelam. Atas keterangan para nelayan, mereka menemukan Kang Kui yang terkenal di antara para nelayan sebagai seorang penyelam yang ulung. Mereka lalu memujuk Kang Kui untuk menyelam dan mencarikan pedang pusaka itu dengan janji upah besar. Akan tetapi, sungguh tidak pernah mereka sangka bahwa Kang Kui tadi berada dalam perahunya dan menyaksikan pembantaian dan penenggelaman perahu yang dilakukan Hek Pek Moko. Maka dia menolak keras untuk membantu. Hek Pek Moko yang menemui Kang Kui sedang berada dalam perahu mencari ikan itu, menjadi marah dan hendak memaksanya, mengancam akan membunuhnya. Ketika Hek Pek Moko hendak membunuhnya dengan serangan pedang, Kang Kui terjun ke laut dan ternyata diadapat berenang dengan cepat sekali seperti ikan. Hek Pek Moko mengejar dengan perahu mereka, akan tetapi tidak mampu menangkapnya dan setelah Kang Kui tiba di pantai, barulah dua orang datuk itu dapat menyusulnya dan hampir membunuhnya. Akan tetapi pada saat Hek Pek Moko sudah menangkap Kang Kui, Sin Chu datang dan menegurnya sehingga tentu saja Hek Moko marah sekali kepada pemuda remaja yang berani menegurnya. Bocah kurang ajar, engkau layak mampus katanya dan dia segera menerjang dengan pukulan tangan kanan ke arah kepala Sin Chu. Dia hampir yakin bahwa sekali pukul saja dengan pukulan yang mengandung tenaga, sakti itu tentu tidak akan mampu menghancurkan kepala pemuda remaja itu namun, dengan mudah dan tenang Sin Chu mengelak sambil miringkan tubuhnya. Hek Moko menjadi marah dan peneran ketika pukulan pertamanya luput. Cepat dia membalik sambil mengayun tangan dan kini tangan kirinya yang menyambar dengan tamparan yang amat kuat ke arah dada pemuda itu. Kembali Sin Chu mengelak. Marahlah Hek Moko. Dia lalu menerjang dan menghujankan serangan dengan kedua tangan dan kedua kakinya. Cepat dan kuat bukan main gerakan kaki tangan Hek Moko ini sehingga terdengar angin bersihutan. Namun, terjadilah hal yang bagi Hek Moko amat aneh dan membuatnya penasaran bukan main. Ternyata pemuda remaja itu berkelebatan dengan gerakan yang luar biasa sekali, melangkah ke sana sini dan semua serangannya luput. Dia tidak tahu bahwa ketika diserang secara bertubi-tubi itu, Sin Chu maklum bahwa lawannya adalah seorang yang amat tangguh dan dia harus dapat menghindarkan diri dari serangan bertubi yang amat kuat itu. Maka dia lalu menggunakan ilmu Cip, Seng Sin Po, Langkah Sakti Tujuh Bintang. Langkah-langkah aneh ini demikian banyak perubahannya dan kemanapun lawan menyerang, tubuh Sin Chu dapat menghindar dengan lincah sekali. Pemuda yang baru sekali ini mempraktekkan ilmu silat yang telah lama dipelajarinya dan sekaligus bertemu dengan lawan yang amat tangguh, lama-lama merasa terancam juga kalau harus mengelak terus. Sudah lebih dari 30 jurus dia mempergunakan Cip Seng Sin Po untuk mengelak. Suhaunya pernah berkata bahwa pembelaan diri dan pertahan yang baik adalah balas menyerang. Maka dia pun mulai balas menyerang dan begitu menyerang, dia segera menggunakan ilmu Yetiang Chi, menotok satu jari, dan kedua jari telunjuknya menyambar-nyambar, menotok ke arah jalan-jalan darah di tubuh lawan. Serangannya mengeluarkan bunyi bercuitan sehingga Himoko menjadi terkejut bukan main. Datuk yang sudah berpengalaman ini maklum bahwa totokan pemuda remaja itu mengandung tenaga sakti yang tidak boleh dipandang ringan dan amat berbahaya. Maka dia pun menjaga agar jangan sampai terkena totokan dengan melakan atau tangkisan. 50 jurus telah lewat dan Hekmoko belum juga mampu mendesak Seng Chu. Tentu saja hal ini membuat dia merasa malu, penasaran dan marah sekali. Bocah setan, sambutlah ini dia berseru keras dengan suara seperti gerengan seekor singa marah. Kedua lengannya digetarkan dan kulit lengan yang sudah hitam itu berubah semakin gelap, kemudian menggunakan kedua tangannya untuk mendorong ke arah Seng Chu. Itulah ilmu pukulan Hek Tok Chiang, tangan racun hitam, yang merupakan inti dari semua ilmunya, amat berbahaya karena pukulan itu selain kuat sekali, juga mengandung hawa beracun dingin yang mampu membunuh orang dari jarak jauh. Biarpun dia belum berpengalaman dalam pertandingan, namun berkat gemblengan Bu Beng Xiao Jin yang teliti, Seng Chu Da dapat menduga bahwa dia menghadapi pukulan Seng Kang, tenaga sakti, yang amat berbahaya. Karena itu, dia pun mengangkat kedua tangannya ke atas, seolah hendak menerima inti kekuatan sinar matahari, kemudian dia pun mendorongkan kedua telapak tangannya ke arah lawan untuk menyambut pukulan yang dasyat tadi. Inilah pukulan Tai Yang Seng Chiang, tangan sakti inti matahari, yang telah dipelajari Seng Chu. Walaupun dia belum menguasainya dengan sempurna namun pukulannya itu sudah mengandung tenaga yang kuat sekali. Wuhwut des dua tenaga sakti raksasa bertabrakan di udara dan kedua orang itu terdorong mundur sampai tujuh langkah. Tentu saja He Moko terkejut bukan main. Ternyata pemuda remaja itu bukan saja mampu menahan pukulan He Tok Chiang, bahkan telah membuatnya terdorong mundur dan kedua telapak tangannya terasa panas seperti terbakar. Melihat betapa rekannya tidak mampu mengalahkan pemuda remaja itu, apalagi membunuhnya, Pek Moko juga menjadi terkejut dan marah. Mari ku bantu engkau membunuh bocah setan itu, He Te, adik He. Setelah berkata demikian, Pek Moko dengan langkah lebar menghampiri Seng Chu yang sudah menguasai lagi keseimbangan tubuhnya dan dia tidak menderita luka, terlindung oleh Seng Kang, tenaga sakti, yang amat kuat. He Moko juga sudah bangkit dan mengikuti Pek Moko menghampiri Seng Chu. Dua orang datuk itu menghampiri Seng Chu dengan sikap mengancam dan agaknya mereka sudah bersepakat untuk membunuh pemuda remaja itu. Melihat ini, Bu Beng Xiao Jin Maju mendekati Seng Chu dan berkata, Seng Chu, engkau mundurlah dan biarkan aku yang menghadapi hak Pek Moko, Seng Chu merasa lega. Melawan seorang He Moko saja dia sudah merasa berat walaupun dia belum kalah, apalagi harus menandingi He Moko dan Pek Moko berdua. Dia lalu melangkah mundur dan berdiri di belakang gurunya. He Moko dan Pek Moko berhenti melangkah ketika mereka melihat seorang kakek yang tubuhnya dilibat-libat kain kuning, dan yang tersenyum-senyum ramah dan lembut kepada mereka. Jembel tua. Mau apa engkau bentak Pek Moko? Sahabat-sahabat, kalau muridku itu ada membuat kesalahan terhadap kalian, aku hendak mintakan maaf. Maafkanlah yang masih muda dan mari kita berpisah dalam keadaan aman dan damai, mendengar bahwa kakek ini adalah guru pemuda yang liai tadi, He Kek Mok menjadi semakin marah. Hem, muridmu kurang ajar telah berani mencampuri urusan kami. Engkau sebagai gurunya tidak mampu mengajarnya, maka biarlah sekarang aku yang akan mengajarmu setelah berkata demikan, Pek Moko lalu memutar-mutar kedua tangannya ke atas kepala. Kedua lengan yang berkulit putih seperti decat putih itu kini menjadi semakin putih dan kedua tangannya mengeluarkan asap. Ada hawa yang panas sekali keluar dari kedua tangan itu. He Kek Moko juga mengerahkan sinkangnya dan kedua tangannya berubah semakin hitam dan mengeluarkan hawa yang amat dingin. Kalau He Kek Moko mengeluarkan ilmunya yang disebut He Kek Tok Chiang, tangan racun hitam, Pek Moko mengeluarkan ilmunya yang lebih ampul lagi dan disebut Pek Tok Chiang, tangan racun putih. Maklum bahwa kedua orang tokoh sesat itu hendak mempergunakan ilmu-mu mereka yang diandalkan dan amat berahaya, Bu Beng Xiao Jin juga membuat persiapan. Lutup kirinya ditekuk sehingga tubuhnya merendah dan tangan kirinya menyentuh tanah, sedangkan tangan kanannya diangkat lurus-lurus ke atas. Dia membuat gerakan seolah-olah dia hendak menyedot kekuatan dari bumi dengan tangan kirinya dan menyedot kekuatan dari langit dengan tangan kanannya. Gerakan ini menunjukkan bahwa Bu Beng Xiao Jin hendak mengumpukan Im Yang Sin Kang, tenaga sakti Im dan Yang, yang merupakan inti kekuatan dari ilmu Im Yang Sin Chiang, tangan sakti LN dan Yang. Ha Ait, He Moko sudah menerjang dengan pukulan tangannya yang mengandung hawa dingin. Hem, Bu Beng Xiao Jin cepat menggerakkan tubuhnya, mengatur langkah Cik Seng Sin Po dan mengelak dengan cepat sekali. Dua orang lawannya menyerang semakin cepat, bertubi-tubi, namun tubuh Bu Beng Xiao Jin juga bergerak semakin cepat, berkelebatan dan seolah tubuh itu berubah menjadi bayangan yang amat sukar dipukul. Makin cepat kedua orang itu menyerang, semakin cepat pula tubuh Bu Beng Xiao Jin menghindar sehingga tiga orang itu tidak lagi tampak bentuk tubuh mereka yang tampak hanyalah bayangan kuning yang dikejar-kejar bayangan hitam dan bayangan putih. Sin Chu yang menonton menjadi terbelalak kagum. Cik Seng Sin Po yang dimainkan gurunya sedemikian hebatnya diam-diam-diam memperhatikannya dengan seksama. Setelah melihat gurunya dikeroyok dua orang itu, baru dia tahu bahwa ilmu langkah ajaib itu benar-benar dapat dipergunakan untuk menyelamatkan diri dari serangan lawan yang tangguh dan berbahaya. Akan tetapi dia merasa khawatir juga. Dua orang yang mengeroyok gurunya itu selain memiliki ilmu yang tinggi dan berbahaya, juga mereka berdua itu dapat bekerjasama dengan amat baiknya. Gerakan mereka itu seolah saling menunjang dan saling melindungi. Tahulah dia bahwa dua orang itu memang merupakan pasangan yang telah melatih diri untuk maju bersama secara teratur dan rapi. Akan tetapi mengapa gurunya hanya mengelak terus? Biarpun Cik Seng Sin Po yang dikuasai gurunya itu sudah mencapai tingkat sempurna, namun kalau hanya mengelak terus, sampai kapan gurunya akan dapat keluar dari pertandingan itu sebagai pemenang? Pula, membiarkan diri terus-menerus didesak dan diserang akhirnya akan merugikan diri sendiri. Setelah kelelahan tentu gerakan gurunya tidak secepat semula dan hal ini akan membahayakan gurunya. Setelah lewat dari 30 jurus mereka menyerang terus teranpap pernah berhasil mengenai tubuh kakek yang mereka keroyok, dua orang hetpek moko itu menjadi marah sekali. Agaknya inilah yang dinantikan Bu Beng Xiao Jin. Menanti sampai dua orang lawannya menjadi marah karena kemarahan merupakan kelemahan dan membuat orang menjadi lengah. Yang ada hanyalah nafsu ingin merobohkan lawan, seluruh daya dikerahkan untuk menyerang tanpa memperdulikan pertahanan. Setelah kedua orang itu marah-marah dan penyerangan mereka semakin gencar dan semakin kuat, barulah Beng Xiao Jin melihat lubang-lubang kelemahan pada pertahanan mereka. Tiba-tiba dia mengubah gerakannya dan kini dia mulai balas menyerang. Karena maklum akan kelihatan dua orang lawannya, begitu balas menyerang, Beng Xiao Jin telah memainkan It Yang Chi. Gerakannya cepat bukan main dan karena sejak tadi dia sudah melihat lubang-lubang dan kesempatan dalam pertahanan dua orang lawannya, maka secepat kilat dua buah jari telunjuknya menyerang. Tuk, tuk, dua kali jari telunjuknya bertemu tubuh Hakpek Moko dan dua orang itu pun terkulai roboh tertotok. Akan tetapi, hanya sebentar saja mereka terkulai dan tidak mampu bergerak lagi karena Bu Beng Xiao Jin sudah cepat menghampiri mereka dan menepuk pundak mereka masing-masing satu kali. Dua orang itu dapat bergerak lagi dan mereka melompat bangkit dan tidak berani menyerang lagi. Akan tetapi dengan match mendelik mereka memandang kepada Bu Beng Xiao Jin dan Pak Moko bertanya dengan suara kaku. Siapakah engkau? Siapa namamu Bu Beng Xiao Jin tersenyum dan menggeleng kepala? Aku hanyalah seorang rendah tanpa nama, akan tetapi jawaban itu cukup mengejutkan Hekpek Moko. Bu Beng Xiao Jin. Hem, jadi Bu Beng Xiao Jin kiranya engkau? Biarlah lain kali kita bertemu lagi, kata Pek Moko. Setelah berkata demikian, dua orang itu membalikan tubuh dan berlari cepat meninggalkan tempat itu. Jelas bahwa mereka merasa jerih terhadap Bu Beng Xiao Jin, sebuah nama yang sudah mereka kenal lama akan tetapi baru sekarang mereka bertemu dengan orangnya. Suhu, siapakah mereka itu? Sin Chu bertanya kepada gurunya. Mereka adalah Hek Moko dan Pek Moko, terkenal dengan julukan Hekpek Mo, karena kemanapun mereka selalu pergi berdua. Aku sudah lama mengenal nama mereka dan mudah saja mengenal mereka ketika bertemu dengan melihat keadaan dan warna kulit mereka. Yang seorang putih, yang lainnya hitam. Ternyata mereka bukan bernama Kosong Belaka. Ilmu kepandayan mereka hebat dan berbahaya, pada saat itu, nelayan tadi menghampiri mereka dan menjatuhkan dirinya berlutut di depan Sin Chu dan gurunya. Saya Ken Kui mengaturkan banyak terima kasih atas pertolongan Jiwi, kalian berdua. Tanpa pertolongan Jiwi, mungkin sekarang saya telah mati di tangan dua orang penjahat itu, Sin Chu mewakili gurunya mengangkat bangun Ken Kui yang berlutut. Bangunlah, Paman, tidak perlu begini. Apa yang kami lakukan itu hanyalah merupakan pelaksanaan kewajiban kami belaka, karena dipegang kedua pundaknya dan ditarik, maka Ken Kui terpaksa bangkit berdiri dan memberi hormat dengan kedua tangan di depan dada sambil berdiri. Akan tetapi, saya berhutang budi kepada Jiwi. Kami juga tidak menghutangkan budi, Paman. Kalau Paman hendak berterima kasih dan merasa berhutang budi, maka tujukanlah itu kepada Tian, Tuhan, karena sesungguhnya, kekuasaan Tian sajalah yang telah menyelamatkan Paman. Sedangkan kami hanya menjalankan kewajiban. Saudara Ken Kui, apa yang dikatakan muridku itu memang benar. Jangan bicara lagi tentang budi, karena hal itu hanya akan menimbulkan ikatan karma kepada kita bertiga, kata Bu Beng Xiao Jin sambil tersenyum lembut. Baiklah kalau Lo Chiang Pua, orang tua gagah, berkata demikian. Akan tetapi tentu Jiwi tidak keberatan untuk memberitahukan nama Jiwi kepada saya, kata Ken Kui yang maklum bahwa dia berhadapan dengan soang yang sakti dan berwata aneh. Nama ku Bu Beng Xiao Jin dan muridku ini bernama Wang Xin Chu. Akan tetapi sesungguhnya apakah yang terjadi, sobat? Mengapa dua orang itu tadi mengejarmu dan hendak membunuhmu? Sebetulnya saya sendiri tidak mengenal dewa orang jahat itu, Lo Chiang Pua. Saya sedang menangkap ikan ketika saya melihat sebuah perahu besar diserang oleh dua orang itu yang berada di perahu kecil. Dua orang itu telah membocorkan perahu dan membantai seluruh penghuni perahu. Kejadian itu amat mengejutkan saya, juga menakutkan saya. Biarpun saya sendiri menguasai sedikit ilmu silat, akan tetapi saya tahu bahwa saya bukanlah lawan dua orang itu yang amat lihai. Oleh karena itu saya tidak dapat berbuat sesuatu dan terpaksa saya melihat saja dari jauh ketika dua orang itu dengan kejamnya membunuhi semua penghuni perahu. Kemudian, perahu besar itu tenggelam dan semua penghuninya mati dalam keadaan yang amat menyedihkan. Saya melanjutkan pekerjaan saya menangkap ikan dan menjauhi tempat pembantaian itu. Ken Kui berhenti bercerita dan menghela nafas panjang, tampaknya masih merasa ngeri kalau teringat akan semua peristiwa yang mengenaskan itu. Sin Chu dan gurunya mendengarkan penuh perhatian. Paman Kankui, tahukah paman siapa orang-orang yang mereka bantai itu dan berapa curmlah mereka? Saya sama sekali tidak mengenal mereka. Jumlah mereka ada belasan orang dan saya bahkan melihat wanita dan anak-anak yang ikut dibantai pula. Sungguh perbuatan mereka itu biadab dan kejam sekali. Yang jelas, dua orang itu bukan membunuh untuk merampok dan entah mengapa mereka membunuh semua orang itu, juga entah siapa yang mereka bunuh. Akan tetapi saya melihat beberapa orang yang melihat pakaian mereka seperti bangsawan. Juga wanita dan anak-anak yang dibunuh itu, berpakaian seperti keluarga bangsawan. Sian Chai, damai. Betapa banyaknya manusia yang membiarkan dirinya diperhamba oleh nafsu daya rendah sehingga tega dan tidak berperi kemanusiaan, kata Bu Beng Xiao Jin. Akan tetapi bagaimana selanjutnya Saudara Kankui? Saya melanjutkan pekerjaan saya menangkap, ikan agak jauh dari tempat yang mengerikan itu. Akan tetapi tiba-tiba orang itu muncul dalam perahu mereka, ternyata mereka itu sengaja mencari saya, mereka mendengar dari para nelayan bahwa saya mempunyai kemampuan untuk menyelam dan sudah terbiasa menyelam untuk mencari dan mengumpulkan karang-karang yang indah. Mereka membujuk saya untuk menyelam di tempat tadi, untuk mencari dan mengambil sepotong pedang pusaka yang ikut tenggelam bersama perahu besar itu. Karena amat membenci mereka, saya tidak sudi membantu, saya menolak dan mereka menyerang saya. Saya melarikan diri dengan perahu, akan tetapi mereka dapat mendayung perahu mereka cepat sekali, maka saya lalu meloncat ke air dan melarikan diri sambil berenang. Hanya dengan renang yang saya kuasai baik-baik saya dapat menghindarkan diri dari pengejaran mereka akan tetapi setelah sampai di darat, akhirnya mereka dapat juga titik menyusul saya dan selanjutnya jiwi sudah mengetahui apa yang terjadi. Mereka agaknya ingin sekali mendapatkan pedang pusaka yang tenggelam bersama perahu itu. Sebaiknya kalau engkau pergi mengungsi ke tempat lain, saudara Kan Kui. Kalau tidak, mereka tentu akan datang lagi dan memaksamu untuk menyelam dan mencarikan pedang itu. Terima kasih telah menonton!